Kata Allah kalau ingin menikmati sholatnya, ingin tahu value dari sholat dan dihasilkan seperti orang dulu meraihnya, maka jangan kita terfokus untuk formalitas saja, yang penting benar bacaan, takbir sampai salam terjaga. Betul, sekali lagi, itu menggugurkan kewajiban, formulasinya selesai, secara fikih tuntas, tapi hikmah sholat yang tadi itu kita nggak dapat. Maka yang terjadi apa? Baca dulu, tilawah, utstuh, baca, pelajari dulu, sebelum sholat. Kemudian pahami, kenapa takbirnya begini, kita kemarin sudah belajar, kenapa tangan kanan menutup yang kiri, apa maksudnya sampai kita diperintahkan sholat, bagaimana kemudian saat kita baca Al-Fatihah, kenapa yang dibaca itu, apa yang jadi bimbingan dari Al-Fatihah untuk kehidupan kita. Kalau sholatnya seperti itu, itu akan merubah hidup kita. Tulang sholat sampaikan demikian. Lalu kerjakan, wa'akimis sholat, tunaikan sholat seperti aku tadi isyaratkan, kata Allah. Maka jika engkau menunaikannya seperti itu, sholat akan merubah hidup kita.